Saya ingin bertanya, saya suka minum kopi, terus gigi saya, saya rasa sudah mulai berwarna seperti, ya tidak seputih dulu gitu. Nah, saya sudah menggunakan pasta gigi yang mengandung, ya pasta gigi yang ada pemutihnya, merek-merek pepsoden dan sebagainya, tapi kok tidak ada, kayak tidak ada perubahan gitu warnanya. Apakah ada cara lain untuk memutihkan gigi saya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang, apa namanya, kopi itu kan mengandung kafein, ya. Jadi salah satu efek dari kafein itu adalah di gigi, ya. Khususnya di gigi itu adalah membuat gigi itu lebih kecoklatan atau mungkin lebih gelap seperti itu. Jadi memang banyak, ya, pecandu-pecandu kafein, merek kopi yang semakin coklatan, semakin lama, semakin, apa namanya, tidak terlalu, tidak putih dan sebagainya. Lebih gelap. Nah, untuk memutihkan gigi, ya. Nah, untuk memutihkan gigi, ya. Tadi kan Nani sudah pernah singgung bahwasannya memang pasti untuk memutih giginya, tapi itu tidak, 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 tidak banyak, gitu loh. Grade-nya itu enggak cepat, paling cuma setengah, apa, grade-nya ke, dari gigi yang putih, yang seperti apa, ke, ini enggak terlalu ngefek lah istilahnya. Jadi, pasta gigi itu kan fungsinya pertama itu adalah untuk membersihkan gigi, gigi kita, gigi dalam mulut kita. Ya, membersihkan dari sisa-sisa makanan, plak, kuman, dan sebagainya. Itu, itu, kalau, apa namanya, kalau giginya memang warnanya sudah coklat atau sudah gelap atau tidak putih seperti yang dulu, ya, memang untuk pasta gigi saja tidak cukup. Pasta gigi tidak cukup. Jadi, perlu untuk memutihkan gigi yang jelas itu ya, mungkin, satu-satunya cara mungkin pakai bleaching, ya. Jadi, pakai bleaching yang memang lebih jelas, apa namanya, peningkatan putihnya itu kelihatan secara, apa namanya, singkat, ya, itu pakai bleaching. Tapi itu pun juga dari yang paling julek, gitu, paling giginya paling kuning, gitu. Pengennya langsung putih banget, itu juga enggak bisa. Jadi, ada grade kita, kalau kita ke bleaching itu ada grade putih-pemutihnya. ada B sampai ke A, dan sebagainya, A1, A2, A3, dan sebagainya. Itu, ya, itu enggak bisa. Kalau dia memang giginya, contohnya, warnanya A3, lah, contohnya. Ya, paling mentok paling A2, gitu. Enggak bisa langsung A1. A1 itu putih banget, kayak orang-orang, mana ya, artis dan sebagainya, itu yang putih banget. Tapi biasanya, ya, itu, pemutihnya itu tidak bisa langsung kayak, wah, aku kalau kata-kata putih banget, itu enggak bisa. Nah, kalau bleaching, apa namanya, memang seperti itu kondisinya. Jadi, bleaching in office atau bleaching, apa namanya, bisa pakai di rumah juga ada, nanti ke dokter kiki bisa dilihat, apa namanya, bisa ditanyakan terkantang metode bleachingnya seperti apa. Tapi kalau memang contohnya, gini, dia, dia parah, contohnya, parah, kan, no, ya. Kehitaman atau kecoklatannya parah, bisa karena efek-efek tetaciclin, contohnya, gigi tetaciclin. Itu sudah bisa dipakai bleaching. Jadi, susah untuk pakai bleaching. Jadi, mau pakai, dia harus pakai yang namanya veneer, gitu, dok. Jadi, veneer itu, ya, mau enggak mau, gigi insil sal kita, gigi depan ini, dikurangi sedikit, dikurangi, setelah itu ditempel, kayak, apa istilahnya, kayak gigi palsu yang ditempel di gigi aslinya, gitu. Jadi, perawatan veneer itu yang dihancurkan kalau memang pengen cepat putih, pengen cepat dan sebagainya. Tapi, kalau veneer itu cuma gigi anterior saja, gigi posterior nggak bisa dipakai veneer. Jadi, efek tergantung dari, apa namanya, kecoklatan atau mungkin kekuningannya itu karena apa. Karena kopi, mingga bisa di bleaching, banget. Tapi, kalau mau, nah, ini yang jadi permasalahan adalah ketika banyak pasaran, apa, produk-produk pasaran yang mempromosikan, oh, ini bisa sih pakai, ini aja cepat putih dan sebagainya, itu susah. Bleaching pun juga nggak bisa langsung terserta-merta dari yang giginya parah banget, yang mungkin kuning banget, tiba-tiba langsung putih juga nggak bisa. Dia tuh ada grade-nya, ada grade-nya. Yang paling maksimal mentoknya di sini, dok. Nanti ada dilihatkan, anunya, apa namanya, putihnya kayak apa aja, kan banyak putih, itu kan banyak. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau mau putih cepat, kayak peti banget, ya, ya, langsung aja pakai veneer aja, cepat, seperti itu. Tapi, ya, kejelekan veneer, ya, mengurangi hias, nih. Jadi, kan, ditempel gitu. Jadi, kayak, kita akan memakai hias palsu, walaupun itu cuma tempelan di depannya aja, ya, selamanya kalau dipakai veneer. Terima kasih.